Bacaan pertama, menurut Yesaya 49, ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Yesaya 49, ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak manah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yaakub kepadanya, dan supaya Israel digumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Firmannya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yaakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus ala Israel yang memilih engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Dan Ia mendengar dari ilahku, kami tak tahu. Bahagia orang yang menaruh kepercayaanmu, yang percaya pada Tuhan kau. Tak berbalik kepada orang-orang temanku, yang menyimpanku pada Tuhan kau. Banyak karya ajaklah kelakukan kepada kami, tak ada yang sejajar dengan Tuhan kau. Aku mau memindahkan dan mengalah takutku, tapi jumlahnya bersatakan itu. Terima kasih. 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 Bacaan kedua menurut 1 Korintus 1, ayat yang pertama hingga ke sembilan. 1 Korintus 1, ayat yang pertama hingga ke sembilan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak berjajat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, mari kita memperhatikan Yohanes Pasal yang pertama. Yohanes Pasal yang pertama ayat 29 hingga 42. Yohanes Pasal yang pertama ayat 29 hingga 42. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan roh kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan kedua muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, Lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu ia berkata kepada mereka, Apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, Dimanakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, Marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes, Lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, Dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Lalu ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, Engkau lah Simon, anak Yohanes, Dan engkau akan dinamakan Kephas. Artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, Berbahagialah kita yang dapat membaca, Merenungkannya, Dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, Kira-kira pertengahan tahun yang lalu, Bersama dengan Pak Sinto dari Komisi Kesaksian, Kami melakukan survei untuk lokasi Mission Trip yang ada di Kalimantan Barat. Kami mendarat di Pontianak dan menempuh perjalanan kurang lebih 3-4 jam jalan darat, Dan lalu kami melakukan survei itu. Nah, dalam perjalanan survei, kami tidak membawa mobil yang bisa digunakan untuk menempuh medan yang cukup berat itu. Maka atas kemurahan hati rekan-rekan, Kami naik motor bersama dengan rombongan teman-teman hamba Tuhan yang melayani di tempat itu. Bukan motor juga yang disiapkan untuk medan yang berat di lahan sawit, Sebagian motor itu motor metik, Karena yang ada ya cuma itu. Benar dugaan kami bahwa medannya berat. Banyak jalan itu rusak berat, Naik turun, Dan kalau hujan mengguyur, Seperti yang kami alami, Maka mau tidak mau kami harus berhenti sejenak sambil berpikir, Perjalanan ini bisa diteruskan atau kami harus kembali. Kadang-kadang kami harus berjuang agar motor itu tidak kepleset, Karena rumah sakit jauh, Dan kadang-kadang kami harus meloncat turun, Ketika perjalanan dan medannya itu begitu berat. Nah itu yang kami tempuh selama beberapa hari, Dan tiba saatnya kami kembali ke Surabaya. Ketika saya duduk di dalam perjalanan mobil, Yang kurang lebih 3-4 jam menuju Pontianak itu, Saya merasa bahwa suhu AC di mobil itu dingin banget. Tetapi ketika saya menoleh teman-teman yang ada di depan, Menoleh Pak Sinto yang di sebelah saya, Kok mereka biasa saja ya? Padahal biasanya saya cukup tahan dengan suhu dingin. Kali itu saya merasa dinginnya dingin banget. Saya sudah mulai berpikir, Jangan-jangan ada yang salah dengan badan saya. Lalu saya teringat, Oh iya saya sudah tidak terlalu muda lagi, Barangkali kehujanan di lahan sawit, Naik motor sekian lama, Cuaca ekstrim, Membuat saya enggak sehat, Enggak sefit biasanya. Tetapi yang paling mengejutkan terjadi, Ketika dalam perjalanan itu, Kami berhenti di restoran yang terkenal itu, Bipang Ambawang. Restoran atau nama makanan yang sempat disebut Dalam sebuah acara resmi kan. Nah disitu saya melihat teman-teman itu Makan dengan sangat lahap. Udah viral, rame, Tetapi kalau Bapak Ibu masuk restorannya, Udah seperti masuk gereja sebelah. Soalnya musiknya yang mengirim makan kita itu Pujian penyembahan. Saya melihat teman-teman itu makan dengan begitu lahap, Sementara saya sama sekali tidak berminat. Padahal WP dan babi itu kawan akrab. Apalagi babi panggang gitu loh. Saya bisa menjadi kehilangan selera makan saya, Sehingga saya hanya makan tiga tusuk sate, Dan itu pun terasa enggak enak begitu. Tiba lah kami setelah empat lima jam di hotel di Pontianak. Segera mandi dan saya tertidur. Dan saya enggak sadar saya tertidur kurang lebih 6-8 jam. Mungkin Pak Sintu juga khawatir masih bernafas enggak orang ini. Nah beliau memberikan saya makanan ketika saya terbangun, Ada pizza yang tersedia karena saya dari tadi tidak bangun-bangun, Dan saya hanya makan sekeping dan tidur lagi sampai besok. Besok pagi saya merasa badan saya sudah cukup oke. Jadi pergilah saya ke tempat mereka yang berjualan kopi dengan baju yang terbuka. Siapa namanya saya lupa di kede kopi terkenal di situ. Ngobrol sama beberapa teman sebelum kami kembali ke Surabaya. Di perjalanan itu saya beberapa kali batuk-batuk ringan. Sudah mulai merasa ini kayaknya ada yang salah. Ada yang enggak pas nih. Makan permen berulang kali dan kemudian terbang. Ketika mendarat saya sudah merasa bahwa kayaknya ada yang enggak pas. Tetapi saya masih berpikir barangkali karena usia menanjak gitu ya, Naik motor, kehujanan, medan berat, Itu yang membuat badan saya enggak sofit dulu. Dan harus terima kenyataan bahwa saya makin menuak bukan. Ketika dijemput oleh Pak Jerry dari bandara, Ngelihat tempat tes, Saya bilang Pak mampir aja. Tes cepat dan hasilnya positif. Bukan positif yang mengembirakan, Positif yang langsung membuat saya merasa bersalah. Ini Pak Sinto gimana ya? Ini teman-teman yang saya temuin gimana ya? Ini teman-teman perjalanan misi gimana ya? Pada waktu survei itu segera saya kirimkan kabar saya positif, Enggak usah diberi selamat. Karena ini bukan positif yang baik. Dan sampai di rumah pun saya tahu bahwa saya segera harus tinggal sendiri. Ketika saya di kamar atas itu sendirian, Saya berpikir begini Bapak Ibu, Enggak selalu kondisi badan kita ini fit ya? Enggak selalu tubuh jasmania kita ini berada di dalam kondisi yang kita harapkan. Enggak selalu. Kadang-kadang betapapun hebat kita menjaganya, Kami selalu pakai protokol kesehatan yang maksimal waktu itu, Tetapi toh ada sesuatu dari luar yang terjadi dan menyebabkan kondisi kesehatan kami gak fit. Yang menyebabkan kondisi kesehatan kami gak sehat. Nah dalam kondisi gak sehat itu, Semua jadi gak enak. Bayangin tuh Bipang Ambawang tuh jadi gak ada rasanya. Kalau sekarang nih saya jadi pengen kesana beneran. Ya tapi itulah hidup kan saudara-saudara. Ada hal-hal yang terjadi dari luar dan itu mempengaruhi kondisi fisik kita. Kondisi fisik kita jadi gak enak, jadi gak nyaman, kita perlu berubat. Ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita jadi dalam kondisi tidak enak, gelisah, tidak bisa makan atau banyak makan. Gak bisa tidur atau banyak tidur. Ada banyak hal yang kemudian menyandra pikiran kita. Begitu pula dengan aspek kehidupan beriman kita. Tidak selalu saudara-saudara kita itu bangun di hari minggu dengan semangat ke gereja. Untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Kadang-kadang kita bangun dan teringat. Di gereja jajanannya enak-enak nih. Atau habis gereja kita kemana ya. Kadang-kadang kita ke gereja, kita mengikuti ibadah online juga tidak dengan sepenuh hati. Rasanya males pak, weggah pak, enggan. Tapi toh kita memaksa diri kita untuk hadir atau mengikuti ibadah online. Sama seperti tubuh fisik kita. Sama seperti pikiran kita. Kehidupan beriman itu selalu ada dinamikanya gitu saudara-saudara. Gak selalu kita akan selalu kuat. Gak selalu kita akan powerful. Kadang-kadang kita ada di titik terendah di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita merasa bersalah dengan itu ya. Kenapa sih saya gak bisa jadi orang yang imannya kuat begitu. Seperti Pak WP. Padahal saya juga gak selalu kayak gitu. Padahal juga tokoh-tokoh yang dinyatakan di dalam Alkitab. Juga gak selalu dalam keadaan bugar imannya. Kita tadi membaca tentang Yohanes Pembaptis. Yang mendahului pelayanan Kristus. Yang lahirnya itu udah dari peristiwa yang luar biasa. Ketika ia melihat Yesus lewat. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Imannya begitu deklaratif. Begitu proklamatif. Ini loh anak domba Allah. Dan orang Israel yang mendengar kalimat itu. Bayangan mereka imajimasi. Mereka langsung sadar. Bahwa ada peristiwa dibait Allah. Dimana anak domba itu dikorbankan. Dan pengorbanan anak domba itu menjadi sumber penghapusan dosa mereka. Dan begitu disebut anak domba Allah. Mereka sudah tahu tentang nubuat, tentang ramalan, tentang kehadiran seseorang. Yang akan menjadi Mesias. Dan Mesias itu akan mengorbankan dirinya. Anak domba Allah itu. Jadi ada saat dimana iman Yohanes itu begitu deklaratifnya. Lihatlah anak domba Allah. Dan besok harinya ketika Yesus memutuskan untuk lewat. Kembali dikatakan kalimat yang sama. Lihatlah anak domba Allah. Dan murid-muridnya, murid-murid Yohanes, orang-orang itu kemudian mengikuti Yesus. Inilah Yohanes pembaptis dengan fase iman yang deklaratif. Yang proklamatif. Iman, saya beri istilah dengan tanda seru. Lihatlah Yesus anak domba Allah. Aku memberi kesaksian. Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati tinggal di atasnya. Lihatlah anak domba Allah. Ikutilah dia. Ya, ada saat di dalam hidup ini. Dimana iman kita begitu deklaratifnya, saudara-saudara. Begitu proklamatifnya. Iman dengan tanda seru. Kita cerita sama orang lain. Tuhan itu baik. Yesus itu menolong dan menyelamatkan. Roh kudus itu menyertai. Sampai-sampai kadang-kadang kalau ketemu orang. Yang kondisi imannya sedang dalam tanda seru. Deklaratif seperti ini. Teman-temannya terus bilang. Tiap kali ketemu kayak dengerin khutbah loh. Bedanya cuma gak ada persembahan aja. Besok minggu saya ngobrol ke kamu aja ya. Saya bisa hemat dengerin khutbah gak usah persembahan gitu. Kita pernah punya teman-teman dalam tahap iman seperti ini kan, saudara-saudara. Makan aja doanya panjang penuh dengan syukur. Dan kita tahu dia tulus. Dia sungguh-sungguh. Kita kan pernah berada di dalam periode seperti itu kan. Dimana kita mengalami pekerjaan Tuhan, jamaahan Tuhan. Dan iman kita begitu deklaratif. Ya mungkin karena tradisi gereja kita di GKI. Kita tidak dikit-dikit bilang amin, haleluya, puji Tuhan. Tapi ketika kita duduk dengan seseorang. Kita itu gak bisa nahan untuk gak cerita. Pak WP Tuhan itu baik ya sama keluarga kami. Bahkan dalam kondisi seperti itu ketika saya mengunjungi rumah jemaat. Belum duduk dia sudah ngomong Tuhan itu baik Pak WP. Amin. Ada saat dimana iman kita begitu deklaratifnya. Semangat pelayanan tinggi, semangat memberi tinggi, semangat berkorban luar biasa. Tetapi kan gak selalu kita dalam keadaan seperti itu kan. Lihat Yohanes Pembaptis yang diceritakan begitu deklaratif. Adalah Yohanes Pembaptis yang sama. Yang dicatat di dalam Matius pasal 11. Ayat 2 dan 3 saya bacakan bagi anda. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis ini di penjara karena Herodes tidak senang. Yohanes Pembaptis menegur kesalahan Herodes. Lalu Herodes dengan powernya memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Di dalam penjara ia mendengar tentang pekerjaan Kristus. Dari murid-muridnya, dari percakapan. Waktu itu kan gak ada dari medsos dia bisa update. Oh Kristus ngapain ya gitu ya. Gak ada kan. Dia mendengar tentang apa yang Yesus lakukan. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain? Ini bayangin ya. Bayangin situasinya kayak gini. Bayangin aja saya Yohanes Pembaptis gitu. Bukan wahir Pramudia. Jadi saya mengatakan kepada anda gini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ikutilah Yesus. Lalu anda berbondong-bondong ikut Yesus. Kadang perkataan saya. Nah, yang ikut Yesus sebagian masih jadi murid saya. Sebagai Yohanes Pembaptis. Terus saya masuk penjara. Anda karena kasian, anda mengunjungi saya dalam penjara. Entah bawa sate, babi panggang, atau apapun. Lalu saya titik pesan sama anda gini. Bapak Ibu, muridku. Tolong tanya ya sama Yesus itu. Yesus yang mana? Itu Yesus yang saya dulu teriak, ini anak domba Allah. Yang itu, tanyain. Benar dia enggak Mesias? Itu kira-kira kalau Bapak Ibu ngikut Yesus karena pemberitaan saya, Sang Yohanes Pembaptis. Terus saya nyuruh Bapak Ibu nanya gitu. Gimana ekspresi Bapak Ibu? Itu kalau di dalam sinetron Indonesia akan disoom-in dan Bapak Ibu akan teriak, Apa? Piring jatuh, motor kepleset, guntur menggelegar. Gimana kamu bisa seragu itu? Berapa bulan yang lalu kamu menunjuk dia dan berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Kami ikut Yesus gara-gara kamu. Kami ikut Yesus karena kami percaya pada pemberitaanmu. Dan sekarang ketika aku mengunjungi kamu di penjara, Kamu bertanya benar enggak dia? Itu kalau di hidup di dalam zaman sekarang, Anda sebagai murid akan berkata, Ini enggak ada kamera kan? Ini bukan prank kan? Ini bukan demi konten kan? Kemudian Anda mungkin bertanya kepada saya, Misalnya saya sebagai Yohanes Pembaptis, Are you serious Pak dengan pertanyaan itu? Dimana Yohanes Pembaptis yang dulu imannya penuh deklaratif, Penuh tanda seru? Kok sekarang jadi nanya benar atau enggak? Loh dia sih dulu itu beneran lihat merpati turun enggak sih? Dulu itu Bapak beneran yakin enggak sih? Ketika kita membaca hidup Yohanes Pembaptis, Kita sadar, Iman itu enggak selalu dalam tanda seru, Prokranatif, Deklaratif. Kadang hidup beriman itu Membawa kita dalam tanda tanya. Dan Anda sudah bisa menerkakan, Kira-kira kenapa Yohanes punya tanda tanya itu? Karena dia ada dalam penjara. Karena bagaimana mungkin sang Mesias itu, Yang datang untuk menyelamatkan Israel, Melupakan dirinya sang pembuka jalan. Kalau dia sungguh melakukan apa yang dinubuatkan, Mengapa karyanya itu belum menyentuh hidupku? Dan bersyukur bahwa Yohanes Pembaptis mengutus orang untuk bertanya. Dan Yesus menjawab pertanyaan itu dengan berkata, Pergilah dan katakanlah apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, Orang lumpuh berjalan, Orang kusa menjadi tahir, Orang tuli mendengar, Orang mati dibangkitkan, Orang miskin diberitakan kabar baik. Kurang apa lagi buktinya. Tetapi barangkali Yohanes Pembaptis juga akan berpikir bahwa, Tapi aku di penjara. Ya kan sama seperti Bapak Ibu dengar kesaksian, Tuhan tolong saya Pak kasih kesembuhan, Tuhan tolong saya Pak kasih berkat, Tuhan tolong saya Pak suami saya pulih, Tuhan tolong saya Pak istri saya insaf, Anda dengar semua kesaksian itu. Lalu dalam hati Anda berkata gini, Kok Tuhan enggak tolong saya ya? Kadangkala iman berada dalam kondisi tanda tanya. Dan Yesus menghargai pertanyaan itu loh. Ketika murid-muridnya sudah pergi, Murid-murid Yohanes pergi, Tuhan Yesus itu enggak ngerasani dengan murid-muridnya. Tuh contoh buruk ya, Beriman terus sekarang tanda tanya, Tanda seru tanda tanya, Jangan ditiru ya. Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya begini, Untuk apakah kamu pergi kepada gurun, Melihat buruh yang digoyangkan angin kian kemari, Untuk apakah kamu pergi melihat orang berpakaian halus, Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Untuk apakah kamu pergi melihat nabi benar, Dan aku berkata kepadamu, Yohanes Pembaptis ini lebih besar daripada para nabi. Tuhan menerima tanda tanya Yohanes Pembaptis, Tuhan mengafirmasi pelayanannya, Dan dia bahkan menegaskan bahwa Tidak ada yang lebih besar yang dilahirkan perempuan Daripada Yohanes Pembaptis. Dan itu berarti, Kita boleh datang kepadanya Dengan tanda tanya, Kita boleh datang kepadanya Dengan ketidakmengertian. Kita boleh datang kepadanya Bahkan dengan air mata Ketika tidak ada kata yang teruja. Tuhan bersyukur, Tuhan menerima kita Ketika iman kita berada dalam tahap tanda seru. Kita membawa orang lain untuk mengenal Tuhan, Kita bersaksi dengan begitu mudah dan gampang. Tetapi Tuhan juga menerima kita. Ketika perjalanan itu membawa kita pada banyak tanda tanya yang tak terjawab. Mendekatlah kepadanya. Mendekatlah kepadanya. Jangan lari dan kemudian menjadi kecewa. Tuhan menerima kita dengan segala tanda tanya yang barangkali sekarang tersemat di dada kita. Barangkali Anda datang dengan pertanyaan masih awal tahun kok sudah banyak kabar buruk. Masih awal tahun kok banyak hal enggak sesuai harapan. Masih awal tahun kok sudah enggak enak hawanya. Masih awal tahun kok rasanya kok hidup ini udah begitu berat. Datang kepadanya. Tubuh Kristus dan darah Kristus itu diberikan bukan hanya bagi Petrus yang deklaratif. Sekalipun mereka semua meninggalkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Tubuh Kristus itu juga diberikan di perjamuan itu. Juga bagi Thomas yang kelak akan berkata, sebelum aku mencucukkan jariku aku enggak percaya. Bahkan tubuh itu juga dipecahkan bagi Judas yang akan mengkhianati dia. Tuhan itu menerima kita ketika iman kita dalam tanda seru atau ketika iman kita dalam tanda tanya. Dan biarlah anugerah Tuhan yang menopang perjalanan kita sepanjang tahun ini. Ketika kita kuat, ketika iman kita berada dalam tanda seru, beritakanlah dia. Ketika kita lemah, ketika iman kita dalam tanda tanya, datanglah dan rasakanlah anugerahnya. Mari kita berdoa. Tidak selalu kami kuat dalam perjalanan kehidupan beriman kami. Kadangkala hidup membawa kami dalam tanda tanya. Tidak ada jawaban. Doa belum terjawab, masalah belum selesai. Pergumulan ada di depan mata. Dan biarlah ketika kehidupan membawa kami dalam kondisi yang kurang baik. Kami datang untuk merasakan anugerah Kristus sekali lagi. Bahwa dia menerima kami apa adanya. Dia menjawab kekelisahan kami. Dan Kristus mengafirmasi keberhargaan kami. Tata dan persiapkan hati kami untuk perjamuan kudus. Ketika kami mengambil roti dan cawan minuman, biarlah kami diingatkan. Anugerahnya menolong dan menopang kami. Ketika iman kami kuat, penuh dengan tanda seru. Atau ketika perjalanan beriman membawa kami pada tanda tanya. Kasihmu tetap ada, tetap sama besarnya. Amin.